Kulkas satu pintu, masalah dengan problem, keadaan tidak dingin, kita simpulkan kondisi kulkas ini mamput atau buntuk dan kita perlu pergantian, salah satunya yaitu filter ini kita ganti dan kemudian kita ada proses pengisian tapi sebelumnya kita lakukan pembersihan untuk evaporatornya sendiri, kita lepasin ini dulu, tergampang ini adalah sebuah cara untuk perbaikan kulkas ini, dengan cara mudah tidak terlalu rekod, kita akan kasih tahu atau menunjukkan bagaimana cara kita pengerjaan kulkas satu pintu ini, kita perlu rekod, misalnya hasil pun memuaskan kondisinya mepet banget, posisinya untuk si filter sendiri terlalu mepet, karena ini untuk sambungan ini r menurutera tokas dua pintu ini ya, gunakan diri bahwa kulkasnya masih diukili di outlet pakai tipis jatuk kan kalau kita boleh tekan air terletak seperti ini, messi ini Hai udah fix mampir disini Hai itu darah siap operator kita bersih juga Hai tetap nah ini ya kalau untuk asli dari kulkas ini sendiri dia pakai ada bentar isi ini yang jelas kita ganti kita copot Hai gede banget enggak banget mandi ngomong-ngomong hai 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 nanti yang muka ah menitian yang akan beli Tidak kata terlalu ke Arab Kan tadi terjadi, akhirnya jadi Tadi ini serahkan Makanya ada lagi nak berkabar Posisi terlalu ikat jadi rada Tidak bisa 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 hidupkan konser dan hidup konser oke katanya sebelum ini kita potong kan karena tadi kan kondisi udah kita potong kapilernya karena kemarin kita ngecek ke sini kita simpulkan kita potong dulu kapilernya aku penghasilan kemarin dan kapcana kita kerjakan hari ini makanya kalau tadi bisa ada kenapa nah kita udah buang kemarin ya kita simpulkan peran ini keadaan tidak bocor tapi karena mampet di filternya sendiri juga evaporator di otomatis oleh pengguna dianalisa pasti pasti naik ya karena masalah buka satu pisau itu itu aja nggak beda jauh masalahnya kalau nggak untuk bocor mampot filter buntu itu kalau nggak ketusuk kalau satu pintu ya ya kapcana atau kode bocor juga bisa tapi kalau kemarin kita cek dulu kita cek keadaan belum masih ada segera kita buang makanya kita nyentuhkan pas ini mantel padahal jatuh terdiprofilter kita coba manual buruk emang keadaan benar-benar mantep luar biasa Hai kalau dari pemasaran kulkas ini cuma satu biasanya kami tegangan elektrik ini seperti ini yang udah jelas kulkas kaya tv-nya cepat rusak intinya lebih elektronik Hai itu untuk isinya sendiri dia paling sekitar 0,5 ya 4,5 cukup untuk obatnya sendiri ini dengan nantai lebih 70-75 dengan kakas kita 193 liter kumpas untuk bentuk kita coba ini adalah satu cara kita juga untuk membersihkan sifat kapita dengan cara memasukkan tesion ini atau bisa disebut dengan metil kalau bagi kita siap kulitnya sifat kulkas dia terhisap sampai masih ada isinya terhisap sampai habis berarti kondisi kapilar ini lancar dan kita juga ntar lakukan pembersihan untuk si operator biar kita buka dua kali kita langsung si pipa isap ini kita tutup hal yang menarik kondisi mulai pelan-pelan yang pelan tersis kondisi habiskan aja yang terketecekan ke peraturan kondisi 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 yang kurang gitu aku nusup soal tidur kecil kemarin Apa? Saya lewatkan. Saya lewatkan bawah. 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 Bukan bawah kita конktor. Kita menggunakan bawah. untuk pemasangan sih cepet enggak langsung kita samurah di sini enggak kita pasti ada penabuhan pipa berada-ada panjangnya takutnya suatu saat ini tampang lagi paling tinggal melebarin cara simpel memotong pipa juga kadangnya kan hai 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 pakai modal kalian pusing santai dikain di situ selamat menikmati 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 saya melakukan selamat menikmati 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 selamat menikmati